Oke guys, nah ini adalah Suzuki SL7 Tipe tertinggi ya Dan ini sekarang harganya sangat oke Karena ini adalah stok akhir tahun Dengan harga lama dan diskon menarik Check it out Oke guys, nah yang pertama adalah masalah harga ya Nanti harga itu ada di bagian bawah, di deskripsi Nah ini mobil yang harganya masih harga lama, sangat menarik Plus diskon, jadi kalau kawan-kawan compare mungkin dengan pesaingnya ya Yang mungkin di bawahnya itu adalah seperti Veloz, maybe ya Atau sekarang baru launching BRV Nah ini punya selisih harga sangat jauh guys Tapi dengan spesifikasi ya Dan rasa berkendara yang gak kalah Jadi kawan-kawan bisa beli mobil dengan harga yang lebih murah jauh Tapi dengan kenyamanan kelas yang sama guys Oke, yang pertama adalah untuk bagian depannya ya Nah depannya seperti ini Depannya itu gagah gitu ya guys Nah disini ada lampu Yang sudah pakai LED ya Jadi seperti ini memanjang, keren sekali Dan ada DRL Serta dia menyambung ke bagian grill ya seperti ini Dan juga disini ada motif Nah ini seperti honeycomb Tapi berbeda Dan di bawah juga memang ada warna silver pada bagian bumper Dan warna hitam ya Kleding Ini kirika sebuah SUV ya Atau sebuah cross over Dan ada fog lamp Nah secara look depannya Dia tampil sangat ganteng ya Gagah Mantap juga Oke sekarang pada bagian samping ya Nah disini ada Warna hitam ya Kirika sebuah Nah S7 ya Emblem VT Dan juga di bawah ada Clading Apa? Sorry, clothing Clading warna hitam Sorry Dan juga di bawah sini Dia pakai telek Two-tone police ya 5 baut Ukuran bannya adalah 195 60 R15 Sorry salah R16 ya Rem sudah cakram pada bagian depan Dan juga di bawah tuh Ada side skirt Dua warna ya Jadi ada warna Hitam Dock Dan juga ada warna silver Yang keren sekali Dan juga Di pintu Ada list pintu Sampai ke belakang Yang menyambung dengan Dia punya side skirtnya Sehingga secara feel Ini keren banget sih Dan Sepion Semana body Great track ya Dan sudah ada Lampu sen LED-nya guys Dan juga ada ini Mantap ini Ada roof rack Sorry roof rack Sorry tepatnya Warna silver Dan ini asli guys Ini gak kaleng-kaleng Ini kuat banget ya Ada antena seperti itu Serta untuk Pilar warna blacktop Dan juga di bawah sini Nah ini ada handle Model tarik Chrome Dan kunci sudah keyless Oke sekarang ke bagian belakang Nah rem belakang Trommel ya Wajar pada kelasnya Dan juga disini Ada kaca belakang Menyambung seperti ini guys Ke kaca Pada bagian bagasi Sehingga secara feel Ini tampil Keren ya Ini seperti kaca Alala floating yang Kata namanya Kekinan banget Mantap Oke sekarang ke bagian belakang guys Nah ini bentuk belakangnya ya Bentuknya itu Keren ya Gagah gitu guys Mantap ya Yang pertama terasa adalah Pada bagian lampu ya Ini lampunya seperti Mobil Eropa Tepatnya Volvo ya Ini keren banget Dan disini ada LED LED bar Dan di bawah juga ada LED titik Sen biasa Mundur biasa Seperti ini guys Nah disini ada lampu rem Pada bagian atas Di fogger ya Wipper belakang Serta juga disini ada Chrome yang minimalis Serta Ada warna hitam ya Ini mencirikan sebuah SL7 Jadi kalau di R3 ini Gak ada Ini warna Sewarna body Dan jujur aja Lebih keren sih Dan juga di bawah Ada dua Mata kucing atau deflektor Dan dua sensor mundur Serta Ada kamera mundur guys Tuh Mantap ya Nah untuk SL7 Dia punya bumper belakang Yang di bawah itu Tampil lebih semok Lebih gemuk Dan juga ada warna Black Dove Kiri khas sebuah crossover Dan juga ada Bumper guard warna silver Sehingga secara look Ini tampil Ganteng maksimal guys Mantap Ya sekarang untuk ruang bagasi ya Nah untuk bagasi jujur aja SL7 itu lega banget guys Kenapa? Karena ini adalah R3 lama Yang dipanjangkan Dan dibuat versi SUV-nya Sehingga secara Ruang bagasi Dan kabin Ini sangat oke banget Nah untuk Dongkrak ada disini guys Tersembunyi ya Ditutup aja seperti ini Dan Jadi rapi Nah Serta di bawah sini guys Ini ada Tuh Ruang tambahan penyimpanan guys Tuh Seperti ini ya Sehingga Dia sangat praktis Nah untuk Jok pada bagian pro ke-3 Itu ada dua tipe ya Yang pertama bisa dibuat seperti ini Agak tegak Sehingga bagasi jadi luas banget Atau bisa dibikin agar rebah Tapi Mengurangi Kuang bagasi guys Nah lalu Kalau kawan-kawan butuh bagasi lebih Tinggal di Seperti ini aja guys Sehingga Dia menjadi lebih luas Dan Rata lantai Mantep sih Oh iya guys Ternyata dia ada 3 setelan ya Ini adalah paling tegak Seperti ini Sehingga bisa naruh barang lebih luas Dan bisa dibikin agak rebah seperti ini Sehingga barang-barang Lebih Lebih oke lah Tapi dia lebih rebah Dan bisa dibikin seperti ini guys Sangat praktis ya Mantap Oke guys Sekarang pada bagian mesin ya Dia pakai mesin Bensin 4 silinder 1,4 liter Yang terbukti Ya Bagus Tangguh Irit Dan responsif ya Dan pakai metik Metik biasa 4 speed Torque converter Yang teruji Tangguh kuat Dan murah perawatannya Serta kalau rusak Murah perbaikannya guys Oke Dan juga disini Ada perdam ya Nah sehingga Kalau kawan-kawan sekarang Lagi musim ya Mobil-mobil LSUV LMPV Pakai Pakai metik yang zaman sekarang tuh Metik yang CPT Sorry Sorry guys Tadi ada kendala ya Gimbalnya Lupa di cas Sehingga lowbed Nah sekarang kan lagi musim Metik yang zaman sekarang ya Memang yang katanya Lebih soft Tetapi Sebenernya Secara durability Metik seperti ini Teruji ya Udah pasti kuat guys Sehingga sebenernya Kalau kawan-kawan Beli mobil seperti ini Lebih tenang Karena lebih kuat Dan juga untuk Perbaikannya Dan perawatannya Lebih murah Oke Sekarang kita akan coba Kepoin pada bagian Interiornya guys Come on Oke guys Nah ini dia Interiornya ya Hap Nah Ya memang Jadi sebuah Suzuki ya Memang dia punya Interior tuh Simple Elegan dan mewah ya Hap Ada sebentar Nah ini dia Ini adalah Perpaduan Antara Warna hitam Dan warna-warna karbon Oke sebentar Saya akan rubah Untuk settingan Kameranya Oke guys Yang pertama adalah Untuk bahannya ya Bahannya sih Hard plastik Yang wajar pada kelasnya Tapi ini adalah Hard plastik yang gak murahan guys Ini bahannya tebal Cakep ya Dan juga disini ada Warna-warna karbon Seperti ini Yang tampil elegan Dan rapi sih Berbeda ya Nah dan juga disini Ada warna-warna silver Pada bagian bawah Yang tampil rapi banget Oke sekarang Ke bagian Dashboard seperti ini Sorry dashboard Ini bahannya Hard plastik Warna hitam Dan sini ada warna karbon Dan silver ya Dan juga seperti ini Joknya ada motifnya guys Jadi disini ada Fabrik bahannya Yang Seperti ini Motifnya Dan juga disini ada Pada bagian pinggirnya Ada Semikulitnya Sehingga secara Tampilannya lebih mewah Dan Nyaman sih Serta disini ada Layar yang besar guys Jadi memang untuk SL7 Beda ya Dia layar lebih besar Sehingga lebih mewah Dan bezelnya Dibikin warna hitam Sehingga sama TV-nya Atau monitornya Tampil Rapi gitu ya Menyatu Cakep Serta AC digital Seperti ini guys Dan dibawah juga ada USB AUX Dan juga ada untuk Power outlet ya Dan ciri khas R3 ya Disini ada Cup holder dengan AC Jadi Dingin minumannya Mantap Dan ini Matic-nya PRND2L Matic yang terbukti tangguh Dan cocok buat di Indonesia Dan juga disini ada warna silver Nah sekarang ke setirnya guys Setir sudah kulit ya Seperti ini Dengan real stitching Dan Rapi banget Cakep sih Dan sudah ada Audio steering switch Setelannya Sebentar Bisa tilt Memang belum Telescopic ya Tapi oke lah Gak masalah Dan sudah ada tombol Tuh seperti ini ya Untuk Nyalin mesin Dan juga ada untuk Stability control Serta lampu guys Bisa setel tinggiannya Keren banget ya Dan juga ada untuk Mematikan sensor parkir ya Nah ini ada untuk Pion Yang sudah retrack Dan Auto Pada bagian Kaca pengemudi Oke lalu juga disini ada Hand grip ya Yang seperti ini Flip ya Dan juga pada bagian sunfizer Seperti ini dia Ada kaca Yang ada lampu Lampu baca Dan juga Pada bagian Diver juga ada sunfizer Yang polos aja Satu hal yang Sangat membantu Itu ya Sangat terasa nyaman Adalah pada bagian ini guys Dengan adanya Ampres pada bagian Pengemudi ya Atau di depan sini Dan dia sudah Pakai kulit Empuk ya Dan ada real stitching Ini juga real stitching nih guys Bukan Bukannya Bukannya ini nih Bukannya kaleng-kaleng nih Dan serta pada bagian Pintu juga ada Ini nih guys Bahan fabric ya Dan di bawah sini Ada penyimpanan Itu lumayan Oh iya BTW Ada bagian pocket ya Di besar Ada pocket yang besar Dan juga ada Ini namanya bukan cup holder ya Tuh Itu bisa naro botol Namanya Bottle holder Jadi kawan-kawan bisa naro botol Aku yang besar situ guys Jadi biar nggak aus Biar kayak onta Jum terus Oke sekarang kita akan Coba cek pada bagian Row keduanya Oke guys Ini dia Row keduanya ya Kita naik Ya Satu hal yang terasa ya Seperti biasa ya Joknya R3 udah pasti enak Pertama dia nyaman Empuk Sportif Dan Yang paling unggul adalah Pada bagian kaki guys Dia tinggi ya joknya Sehingga Ini sangat Oke untuk kaki-kaki Orang yang tinggi kayak saya Oke Ini tinggi saya Dan disini masih ada Legroom Empat jari Yang artinya lega banget ya Jadi kalau kawan-kawan tinggi di bawah saya Tenang aja Naik R3 udah pasti Lega nyaman Oke lah Dan di Row kedua ini Dia ada dua headrest ya Seperti ini Dan sudah ada armrest guys Nah Sehingga kalau kawan-kawan Beli di mobil Pakai supir Cocok banget Jadi buat pakai supir oke Dan di bawah ini pun juga nyaman Dan keren Dan juga di bawah ada untuk Nge-charge nih guys Ada power outlet ya Mantep lah Dan juga ada penyimpanan Serta pada bagian belakang Seperti ini ya Dia ada trimnya Hitam Dan ada warna-warna hitam Apa namanya Ada bahan pabrik pada bagian Ujungnya Empuk ya Ada speaker Dan juga disini ada Pocket yang besar Dan juga ada Battle holder Sangat praktis Jadi kalau kawan-kawan bawa barang juga Bagi pasti Tenang punya guys Nah untuk Jok pada bagian tengah sini guys Ini ya Dia kombinasi ya Jadi ada warna-warna seperti ini Fabric Dan juga ada semi kulit Dengan real stitching Sehingga rasanya berkelas Dan pada bagian Headrest juga sudah pakai Semi kulit Nah mantepnya Sehingga secara feel Ini rasanya mahal sekali guys Dan juga ada hang grip seperti ini ya Dan lampu baca disini Nah untuk jok pada bagian tengah Ini sangat fleksibel Bisa sliding guys Nah sehingga sangat oke Dan juga bisa reclining ya Jadi Kawan-kawan bisa Duduk dengan posisi terbaik disini Nah kita akan coba Tes jok belakangnya Dan ini saya akan majukan Ke posisi normal Seperti ini misalnya Ini masih nyaman ya Ya untuk masuk ke row ketiga guys Tinggal congel aja kayak gini Dan diturunkan ke depan Nah sangat praktis ya Nah ini adalah jok pro Paling belakang ya Yang sebenarnya Kalau kata orang itu adalah Kasta paling rendah Kita akan cobain Separah apa sih sebenarnya Kita naik guys Dan ternyata Ini dia Ini adalah Tempat duduk untuk Kasta terendah di keluarga Ya dan ternyata Nyaman guys Kenapa? Pertama dia masih ada Dua jari Yang artinya Untuk orang tinggi saya Ini tinggi saya ya Segini Oke banget Jadi kalau kawan-kawan tinggi Di bawah saya Jok belakangnya Masih sangat oke banget Serta pada bagian pinggir ya Seperti ini Dia ada Cup holder Dan juga ada ruang seperti ini guys Nah ini bagus Jadi bisa difungsikan sebagai Amres Dan juga ada Untung ngecas Tuh ada power thread Sehingga di belakang sini pun Oke Jadi kalau kawan-kawan Pengen beli MPV Yang adil ya Nyaman buat semuanya Nah ini adalah Pilihan yang Ter oke ya Ter oke Dengan harga yang Sangat oke guys Jadi kawan-kawan bisa Punya mobil Dan ada uang lebih Dan juga kawan-kawan bisa beli Dengan DP minim juga guys Nah untuk Lebih lengkapnya Itu ada yang Ada yang beri nomor di bawah Dari harga ya Dan bahkan promonya Dan juga ada Lokasi showroomnya Dan juga ada nomor telepon Untuk Yang bisa dihubungi guys Oke inilah dia Suzuki SL7 Tipe tertinggi guys Jadi ada beberapa tipe ya Yang harganya itu Variatif Dan paling murah Serta ini adalah Stok lama ya Jadi ini adalah stok Setiap tahun Yang tentunya Harganya Itu harga lama Dan ditambah Ada diskon guys Nah jadi kalau kawan-kawan Pengen tertarik dengan S7 Dengan harga lama ya Harga lama Plus diskon Langsung aja Cepet-cepet Karena barangnya tinggal dikit Nah kawan-kawan bisa beli Mobil semewah ini Yang sangat nyaman Mewah Keren Tapi dengan harga Yang sangat menarik ya Dan juga kalau kawan-kawan Pengen mungkin tanya nih DP-nya berapa nih Bisa nggak DP kecil Ya bisa DP kecil Nah ini DP-nya Yang artinya DP kecil Harganya murah Mobilnya nyaman Sangat oke banget So cepetan Contact mamai Nomor di bawah Atau mampir ke Suzuki MT Haryono Nah untuk alamat ada di bawah juga Cepetan Sebelum Mobilnya habis guys Kenapa? Karena pas harga baru Harga naik Dan diskonnya juga hilang Dan kawan-kawan Nggak bisa beli Mobil Dengan harga Murah lagi Oke itu aja Dan See you Wasallam Terima kasih telah menonton! Tampak Jadi sub indo by broth3rmax